Intro Menuju Aceh Bebas Sampah 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Aceh mengikrarkan pernyataan mengurangi penggunaan bahan plastik di lingkup dinas tersebut. Hal itu sesuai dengan instruksi Gubernur Aceh No. 4 Garing INSTR Garing 2023 tentang pengelolaan sampah kegiatan perkantoran, pemilihan sampah, pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai, dan serofoam. Serta melaksanakan Peraturan Gubernur Aceh No. 138 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Provinsi Aceh dalam pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, mengatakan sesuai instruksi tersebut, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan DKP Aceh sepakat membaca pernyataan untuk tidak menggunakan bahan plastik sebagai wadah makan dan minum dalam setiap kegiatan DKP Aceh dan menggantikan dengan kemasan atau wadah yang ramah lingkungan. Berkait dengan instruksi Gubernur tentang pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai dan membudayakan hidup sehat ramah lingkungan pada hari ini ini mengikrarkan kepada seluruh pegawai kita untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Ini kita melibatkan seluruh pegawai. Kita berharap sesuai instruksi itu dalam setiap kegiatan kita ini tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai. Di samping rangkaian tadi kita mengikrarkan untuk hidup ramah lingkungan kita juga melaksanakan rangkaian kegiatan berbagai perlombaan yang berangka memeriahkan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Usai membaca pernyataan mengurangi penggunaan bahan plastik para ASN mengikuti aneka perlombaan yang digelar di halaman di KP Aceh di kawasan Lampulo, Banda Aceh dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 bertemakan terus melaju untuk Indonesia maju. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.